Intro Selamat datang ke channel Vails Lifestyle Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan Selamat datang ke channel Vails Lifestyle Seperti yang kita dengar baru-baru ini Berkaitan dengan nama Tun Mahadir Yang juga bekas Perdana Menteri Terdapat beberapa isu tentang Tun Dr. Mahadir baru-baru ini Yang menggemparkan ramai Ada yang kata Tun Mahadir boleh dikenakan Akta Hasutan Ataupun ISA Disebabkan menghasut rakyat untuk membenci kerajaan Ada juga yang kata Tun Mahadir boleh dipenjara sekiranya Akta Hasutan ini digunakan ke atas beliau Ada juga yang kata selepas Tun Mahadir yang menggelar kerajaan Diktator Bagi saya itu satu Satu kejutan besar kepada kerajaan Perpaduan Yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Hari ini pula Tuan-tuan dan puan-puan semua Baru-baru ini Tun Dr. Mahadir Dakwa Kerajaan Perpaduan Takut Dengan Orang Melayu Bagi saya ini satu kenyataan yang Menggemparkan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di Perutan Agong Dan juga Raja-Raja Melayu Dalam kenyataan ini Dalam artikel ini Tun Dr. Mahadir Dakwa Kerajaan Perpaduan Takut Dengan Orang Melayu Program Proklamasi Orang Melayu Yang digerakkan Jawatan Kuasa Proklamasi Orang Melayu Bukan agenda Mana-mana parti Politik Sebaliknya ia Hanya untuk menyatukan orang Melayu Yang semakin berpecah Pada masa ini Pengurusi Jawatan Kuasa itu Datuk Marzuki Yahya Berkata program itu diadakan Untuk memberi kesedaran Kepada orang Melayu Mengenai situasi Politik negara Masa kini Kami tidak mewakili Mana-mana parti politik Sebaliknya gerakan ini Hanya mahu Menyatukan orang Melayu Yang kini semakin berpecah Akibat politik negara Katanya pada sidang media Jawatan Kuasa Proklamasi Orang Melayu Di sini Dalam pada itu Saudara-saudara Marzuki juga berkata Maklumat terkini Pergerakan jawatan kuasa Proklamasi orang Melayu Akan dihebarkan kepada Semua rakyat Melalui pelbagai saluran Termasuk media sosial Ditanya peranan bekas Perdana Menteri Tunduk Mahadir Muhammad Dalam jawatan kuasa itu Beliau berkata Dokter Mahadir hanya Penasihat kepada gerakan itu Sementara itu Dokter Mahadir dalam ucapannya Pada majlis sama Memuji tindakan Kerajaan Perpaduan Yang progresif Membanderas Kegiatan rasuah Dalam kalangan Pemimpin negara Namun Saya sedikit terkilan Tindakan hanya diambil Jika mereka adalah Parti Pembangkang Kerajaan harus sedar Pesalah rasuah Ada di mana-mana Termasuk dalam Pemimpin kerajaan Dokter Mahadir berkata Kerajaan tidak perlu takut Dengan jawatan Kuasa proklamasi Orang Melayu Sehingga Enggan Membenarkan mereka Membuat penjumpaan Mengapa perlu takut Dengan saya Yang kalah 125 kerusi Pada pilihan Raya umum Ke-15 Yang lalu Bukan kalah sikit Deposit pun Hangus semua Itu pengakuan Daripada Tunduk Mahadir Dokter Mahadir Mendakwa Pentadbiran kerajaan Kini Lebih zalim Daripada Penjajah British Kerana Ketika Pemerintahan British Orang Melayu Masih boleh Berkumpul Dan Bersuara Jadi Itu adalah Kenyataan Daripada Tunduk Mahadir Yang Membawa Kepada Beberapa Berita Susulan Ada yang Kata Tunduk Mahadir Boleh Dipenjara Melalui Akta Hasutan Ataupun ISA Dan Setelah Menggelar Kerajaan Diktator Mesti Ramai Yang Berpendapat Bahawa Kenyataan Mahadir Itu Tidak Releven Dan Mungkin Memang Ada juga Tidak boleh Dinafikan Ada juga Yang Menyokong Tun Mahadir Jadi Dalam Artikel Ini Tun Dokter Mahadir Dakwah Kerajaan Perpaduan Takut Dengan Orang Melayu Dan Dokter Mahadir Membuat Kenyataan Bahwa Kerajaan Perpaduan Hari ini Perlu Fokus Dengan Membantras Rasuah Di kalangan Pemimpin Dalam Kerajaan Jadi Maksudnya Tun Mahadir Tahu Ada Pemimpin Di kalangan Kerajaan Yang Terlibat Dengan Rasuah Jadi Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Perkembangan Yang Lain Info Pado Info Hangat Disediakan Di Dalam Channel Ini Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Hai Semua Salam Sejahtera Malaysia Saudara Saudara Tuan Tuan Dan Bapuan Semua Seperti Yang Kita Tahu Sebelum Ini Parti Anak Mahadir Yaitu Mukris Mahadir Dimana Mahadir Pun Telah Keluar Daripada Parti Pejuang Dan Akhirnya Pejuang Mengambil Keputusan Untuk Menjadi Anggota Komponen Di Dalam Perikatan Nasional Telah Mengantar Surat Kepada Muhyiddin Yassin Kepada Timbalan Tunguruh CPN Tan Sri Abdul Hadi Awang Dan Juga Kepada Parti Gerakan Jadi Pada Akhirnya Tuan Tuan Bapak Semua Mungkin Ini Adalah Keputusan Pejuang Untuk Talian Hayat Mereka Untuk Menyelamatkan Kapal Mereka Dan Mungkin Untuk Ya Talian Hayat Untuk Parti Pejuang Di Masa Masa Akan Datang Perjuangan Perjuangan Parti Itu Untuk Masa Akan Datang Mereka Memilih Perikatan Nasional Pada Akhirnya Setiap Usaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin Telah Membuat Keputusan Untuk Menolak Pejuang Masuk Dalam Perikatan Nasional Jadi Timbur Pertanyaan Kalau Pejuang Sudah Ditolak Dimanakah Pejuang Akan Pergi Adakah Pejuang Akan Mahu Tiba-tiba Menyertai Pakatan Harapan Menyertai Kerajaan Perpaduan Hari Ini Walaupun Mereka Sudah Memang Diketahui Ramai Satu Malaysia Sudah Tahu Pejuang Memang Sudah Ditolak Oleh Perikatan Nasional Jadi Apakah Yang Akan Dilakukan Oleh Mukris Mahathir Jadi Bagi Saya Ini Satu Lagi Kejutan Besar Kepada Keluarga Tun Mahathir Disebabkan Parti Pejuang Yang Telah Ditinggalkannya Itu Akhirnya Dipimpin Diterajui Oleh Mukris Mahathir Dan Kita Tahu Mahathir Sendiri Telah Kalah Mereka Telah Kalah Sejumlah 125 Kerusi Semasa PRU 15 Hari Ini Pula Saudara-saudara Apa Yang Berlaku Setelah Pejuang Ditolak Pejuang Terkilan Hasrat Tidak Disambut Oleh Perikatan Nasional Dalam Satu Artikel Dari Sinar Harian Parti Pejuang Tanah Air Terkilan Apabila Hasrat Mereka Untuk Tidak Memecahkan Undi Orang Melayu Tidak Disambut Oleh Pemimpin Perikatan Nasional Setiausaha Agung Pejuang Datuk Amirudin Hamzah Berkata Pihaknya Dimaklumkan Permohonan Parti Itu Akan Menyertai Perikatan Nasional Ditolak Amat Mendukacitakan Apabila Iltizam Dan Matlamat Kami Tidak Disambut Oleh Pemimpin Perikatan Nasional Pejuang Akan Sentiasa Kekal Dalam Arena Politik Negara Walaupun Permohonan Itu Ditolak Persoalannya Bagaimana Pejuang Untuk Kekal Dalam Arena Politik Tanah Air Kita Di Malaysia Setelah Mereka Ditolak Oleh PM Adakah Mereka Akan Berusaha Untuk Bergerak Sendiri Tanpa Bernaun Di mana-mana Gabungan Jadi Mungkin Ada juga Pilihan Yang lain Opsi Yang disediakan Yaitu Menyertai Pakatan Harapan Namun Persoalan Seterusnya Pula Yang Timbul Adakah PH Akan Menerima Pejuang Setelah Mereka Tahu Pejuang Mempunyai Niat Yang Awal Untuk Menyertai Perikatan Nasional Menurut Artikel Ini Kami Akan Bersiap Sedia Dengan Menggerakkan Jentera Di Kawasan Kawasan Tertuntu Untuk Menghadapi PRN Media Pada Selasa Melaporkan Permohonan Pejuang Untuk Menyertai PN Ditolak Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin Berkata Perkara Itu Diputuskan Dalam Mesyuarat Majlis Tertinggi PN Yang Dipengerusikan Oleh Tan Seri Muhyiddin Tambah Amiruddin Lagi Pejuang Akan Tetap Mempertahankan Prinsip Kedaulatan Undang Undang Atau Rule Of Law Selain Membawa Amanat Perjuangan Demi Agama Bangsa Dan Tanah Air Jadi Tuan-tuan Menurut Anda Menurut Pendapat Anda Komen Anda Dimana Ke Pejuang Harus Pergi Adakah Mereka Masih Boleh Meneruskan Status Mereka Di Dalam Arena Politik Tanah Air Kita Yang Semakin Hangat Hari Ini Tanpa Bernaung Dimana Gabungan Kalau Tiba-tiba Mukris Mahu Menyertai PH Membawa Pejuang Menyertai PH Apapula Kata Mahadir Itu Mungkin Boleh Dijadikan Satu Spekulasi Jadi Apa Komen Anda Terus Komen Bersama Di Dalam Channel Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe